Bagaimana menyinggapi pendapat bahwa buat apa capek-capek mengejar hidayah? Karena toh semua hal sudah ditetapkan Allah. Kalau begitu buat apa diciptakan surga dan neraka atau mekanismenya pahala dan nusah? Kalau memang semua sudah ditentu tetapkan. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Subhanallah. Nah ini nih pernah ditanyakan kepada Rasulullah s.a.w. Pernah para sebat bertanya. Pada suatu hari. Saat kala Rasulullah s.a.w. mengubur jenazah. Lalu sahabat tanya. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah s.a.w. apakah Rabb kita itu tahu siapa diantara kita ini yang bakal masuk surga? Dan siapa yang bakal masuk neraka? Kata Rasulullah s.a.w. tahu lah Allah s.w.t. Allah itu tahu yang masa lalu dan yang akan datang. Dan sesuatu yang belum terjadi. Kalau dia terjadi gimana kejadiannya Allah tahu. Itu ilmu Allah s.w.t. Maka Nabi menjawab kepada para sahabatnya. Tentu Allah tahu siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka. Maka akhirnya para sahabat bertanya. Seperti pertanyaan ini kira-kira. Buat apa capek-capek? Lalu mereka beritanya. Fafimal amal. Kalau itu buat apa kita capek-capek beramal? Kalau udah ketahuan. Udah ketahuan. Apa kata Rasulullah s.a.w. I'malu. Fakulun muyasarul lima kuliqolahu. Tugas kalian itu beramal. Kalian gak perlu ngurusin urusannya. Allah. Kalian urusin urusannya kalian. Antum lihat dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia. Ada gak orang yang ngomong. Inti kayaknya hidup miskin. Sudahlah inti gak usah kerja. Apa mau kita kena seperti itu? Gak anak mau berusaha. Siapa tahu anak dapat rizki. Karena takdir itu rahasia ilah yang kita gak pernah tahu. Rasulullah s.a.w. berpesan kepada para sahabatnya. Beramallah kalian. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatannya. Kita gak tahu. Maka gak boleh seorang muslim itu yaudah lah. Kayaknya anak ini bakal masuk neraka kayaknya. Malah ada yang mau kayak gitu. Gak ada. Semua yang jahat pun. Antum melihat pelaku-pelaku dosa. Antum tanya. Inti ini kayaknya masuk neraka. Na'udhu billah. Na'udhu billah. Moga Allah jauhkan arah dari api neraka. Dia padahal melakukan perbuatan yang mengantarkan ke neraka. Tapi dia tetap gak mau. Ini orang kadang kalah. Ya. Gak masalah pertanyaan seperti ini. Itu wajar. Tapi untuk urusan takdir. Jangan. Kita jangan ngurusin urusannya Allah s.w.t. Kita urusin urusan kita. Apa yang kita bisa amalkan, amalkan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.